Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pastinya kalian sehat-sehat selalu ya Kali ini saya akan nge-vlog di sekitaran Bandara Kediri Soalnya saya sudah lama tidak nge-vlog di sekitaran Bandara Kediri Dan saya nanti akan melihat ya teman-teman Melewati jalanan banyakan sampai ke Groggol Dan muter-muter di sekitaran jalanan proyek Bandara Kediri Untuk melihat progres terkini Saya penasaran ya, apa saja yang baru di proyek Bandara Kediri Jadi simak terus ya Jadi ini saya lagi melewati jalanan penghubung banyakan Dan nantinya menuju ke arah Bulawen Dan inilah jalanan terbaru ini ya teman-teman Yang sangat bagus Untuk jalanannya sendiri Sudah selesai ke proyek tahap pertama ya Untuk pelebaran jalan ini Jadi ini nanti rencananya akan dilanjutkan Dan terus dikebut ya teman-teman Di proyek pelebaran jalan ini Untuk menyabuk di permatan Bulawen depan sana Ini sudah dibangun sekitaran 1,5 km ya teman-teman Di perlebarkannya Nantinya akan tersambung urus ke sana ya Ke arah Bulawen untuk tahap keduanya Dan kayaknya sebentar lagi kita melewati ya teman-teman Nah ini sampai batas jalanannya dicor Dan ini di sekitar sini masih aspal jalanannya Jadi ini untuk batasnya ya teman-teman Dan nantinya akan dibangun seperti di tahap pertama dicor juga Untuk ukurannya kurang begitu tahu ya saya Karena belum begitu dapat informasi terbaru Mungkin kurang lebih 800 meter ya teman-teman Karena ini juga salah satu proyek pendukung infrastruktur Menuju ke arah Bandara Kediri Dan nanti akan soft launchingnya Di bulan Agustus untuk Bandara Kediri Jadi harus dikebut untuk proyek ke tahap 2 Pembangunan jalan banyakan menuju ke arah Bulawen Jadi ini saya ajak teman-teman untuk melihat Kondisi sebelum dibungkar ya teman-teman Dan nantinya akan dicor jalanan ini Menuju ke arah perempatan Bulawen Bisa dilihat ya teman-teman Dan disini belum terlihat Terlihat ya jalanan yang rusak parah Dan nyatanya agak ke depan ini Terlihat juga ada beberapa jalanan yang jenggelungan Yang sangat mengganggu Dan terlihat ya teman-teman Nah ini ada jalanan jenggelungan Yang sangat mengganggu Jadinya kalian kalau melintas ke sini Harus sangat hati-hati ya teman-teman Harus mengurangi laju kecepatan Karena biar tidak membahayakan Ini kayaknya motor saya juga oleh ya teman-teman Karena ada jalanan yang tidak rata Atau alas jenggelungan Seperti inilah ya teman-teman jalanannya Jadi nanti ke tahap di tahap keduanya Untuk pelebaran jalan akan dibangun Kurang lebih 1,4 km ya Sampai di Permatan Mulawet Dan jalanan ini akan tersambung Di proyek Simpang Susun Tol Tolong Agung Kediri Ya semoga saja cepat diperlebar ya Untuk jalanannya Agar dilewati secara langsar Khususnya bagi warga sini Dan mungkin dari warga luar sini Yang sering melewati jalanan ini Dan saya mendapat kabar Dan info terbaru Di Permatan Mulawet sini ya teman-teman Katanya sih ada 2 proyek lain Yang berlangsung bersamaan Yakni Pembangunan Taper Atau Jalan Menikung Di dekat Simpang Susun Tol Kediri Tulung Agung Serta Pembangunan Jembatan Jatirejo Nah ini tempatnya Di saya berhenti sini ya teman-teman Ini yang lagi diuruk Sama tanah ini Nantinya akan dibangun Proyek Pembangunan Jembatan Jatirejo Untuk menuju Akses ke lokasi tolnya nanti ya teman-teman Proyek yang ada Di ruas Banyakan Mulawet Itu akan digara bersamaan Selanjutnya Proyek juga harus selesai Akhir Juli Atau awal Agustus nanti Proyek ini digara bersamaan Di akses menuju Bandara Internasional Kediri tersebut Satu di antaranya Digara oleh Pemrakarsa Tol Kediri Tulung Agung Yakni Pembangunan Taper Sepanjang 550 meter Taper atau jalan melengkung Dibangun mulai titik simpang susun Tol Kediri Tulung Agung Di Mulawet Hingga mencapai akses jalan utama Banyakan Mulawet Dengan dikerjakan bersamaan Diharapkan proyek ini Bisa menyambung Selanjutnya Satu proyek lain Yang juga harus dikerjakan bersamaan Adalah pembangunan Jembatan Jatirjo Rencananya awal Jembatan selebar 3 meter itu Hanya akan diperlebar Tapi hasil Justifikasi teknis Yang dilakukan oleh tim PUPR Menegaskan kondisi jembatan Yang rapuh Ternyata Abutmen jembatan di kanan dan kiri Sudah retak ya teman-teman Tidak bisa lagi Hanya diperlebar Harus dibangun ulang proyek ini Juga membutuhkan waktu Dan realisasi yang relatif panjang Dan oke Sekian dulu konten dari saya Terima kasih telah menonton